Assalamualaikum, hai semuanya kembali lagi di youtube channel misi Ardani Pada video kali ini kita akan membagikan resep bagaimana cara membuat kerpes crispy Nah cara buatnya ini gampang banget hanya menggunakan tapernya teman-teman Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti video kita sampai selesai ya Langsung aja kita ke bahan dan prosesnya Disini sudah ada 10 sendok makan tepung beras Lalu ada 4 sendok makan tepung maizena Ada 2 sendok makan tepung terigu Lalu kita masukkan 6 sendok makan gula pasir Kita masukkan juga 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder atau baking soda Kita masukkan 1 sendok makan susu bubuk Kemudian kita akan tambahkan 200 ml air matang ataupun air gelon Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai tidak ada tepung yang mengerindil Lalu kita juga akan tambahkan 1 butir telur ayam Lalu kita akan tambahkan 1 bungkus panili bubuk Itu biar tidak habis ya teman-teman Maaf kalau videonya tidak kesut Lalu ini akan kita aduk-aduk kembali Supaya bahannya ternyambur merata Kemudian ini akan kita saring Supaya tidak ada tepung yang mengerindil Itu pun juga diperlukannya teman-teman Kalau teman-teman tidak mau disarin juga tidak apa-apa It's okay Untuk keencerannya seperti ini ya teman-teman Dia itu agak sedikit cair Selanjutnya kita akan panaskan teplonnya Untuk ukuran teplonnya saya menggunakan ukuran 20 cm Selanjutnya kalau sudah panas langsung aja Kita masukkan 1 centong adonannya ke dalam teplon Lalu kita putarkan sampai berbentuk bundaran Lalu sisa dari adonannya itu kita kembalikan ke wadah Ataupun kita buang Lalu ini akan kita masak sebentar Kemudian boleh kita topping sesuai selera Nah untuk toppingnya Saya menggunakan mise sere secukupnya Nah ini boleh kita tabur-tabur di atasnya teman-teman Lalu untuk topping yang kedua Kita akan tambahkan parutan keju di atasnya Nah teman-teman bisa gunakan topping yang lain Seperti selai ataupun pisang Kemudian kalau sudah setengah kering seperti ini Sudah berubah warna kecoklatan Langsung aja kita kerok pinggirannya menggunakan spatula Kemudian ini akan kita lipat sesuai selera Nah disini kita lipat seperti kipas gitu ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Dan lakukan sampai selesai ya Untuk resep krepes ini Kalau baru matem emang crispy banget ya teman-teman Oke selesai untuk resep kita hari ini Jika teman-teman suka Jangan lupa untuk bantu share dan subscribe Dan jangan lupa untuk bunyikan tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati